Intro Next, suci Maju ke depan Hai suci Hai Apa kabarnya sayang Aku lihat progres kamu lumayan baik ya Kamu lebih fun Apalagi baju kamu ini aku lihat Ini sebenarnya ini Ya memang betul kita harus fun dengan baju ini Karena ini kan memang kamu centil gitu loh Ya Ya walaupun kamu masih malu-malu Kedua Apa ya Ya makeupnya biasa banget Mecapnya biasa banget Kamu gak mau berani ambil resiko Padahal pakai aja misalnya Eyeshadownya biru gitu Tabrak gak apa-apa gitu Kamu kan masih muda Jadi Rajin-rajin aja mengeksplor diri gitu loh Gak usah malu Saya aja yang udah tua udah 58 tahun Masih berani pakai orange gini Nabrak-nabrak gitu Gitu ya Jadi puas-puasin masa muda kamu gitu Terus Sebenarnya Bajunya aku tuh suka banget gitu loh Ini gaya-gaya apa ya Gaya kabaret ya Gitu Baju-baju kabaret ya Ya jadi Kamu memang secentil Mesti Nah gitu loh Jadi gak usah malu-malu ya Gitu loh Apalagi nanti kalau misalnya kamu Kamu pemotretan pakai baju itu kamu lebih Usih lebih Gitu loh Gitu ya Nah terus Jadi jangan malu-malu seperti ini Jadi Setiap baju itu ada temanya tuh macam-macam Jadi kita harus bisa memperagakan Apa yang kamu kenakan gitu loh Itu udah betul banget dengan memakai anting Cuman apa Pakai Kerabu kecil gitu ya Karena memang Udah ada di Asus series rambutnya gitu Itu bener Rambutnya kesamping Ini sebenarnya looknya udah bener gitu loh Cuman makeupnya aja yang Bisa aja gitu loh Ya Dibilang jelek Enggak Dibilang cantik juga Enggak Padahal kamu tuh kan manis mukanya Gitu Apalagi dagu kamu cantik banget Nah gitu ya Jadi pakai misalnya Isidonya biru lah Jadi harus sekali nabrak gak apa-apa gitu Ya Oke Aku season 2 ini makeup Kayaknya harus menonjolkan Tadi aku disuruh pakai belasan warna biru loh Ah Aku mikir nih Berarti nabrak dong Dari makeup aku harus belajar Kalau Aku Ngeliat Dibandingkan dengan Yang lalu Kamu banyak jauh Perubahan Jauh perubahan Dan bisa dibilang dari Pesat semua Angels Malam ini Dari mix and matchnya Itu paling suka tuh kamu Itu paling suka tuh Dari topinya yang kecil itu lucu Terus Apa Baju Garis-garis kayak penjara begitu Itu tuh ledek gak Sensi banget sih sebelah ya Kalau Semenjak keluar dari ini Poning kayak penjara Baju kayak penjara Tapi Tapi Match gitu Bagus gitu Matchnya bagus gitu Kalau makeup sih Ya beneran biasa-biasa aja Tapi dari mix and matchnya sih Menurut aku udah pas banget Seksinya dapet Lucunya dapet Menggodanya dapet Aku suka Kamu keren banget Di showcase kali ini Kamu membuktikan Bahwa kamu tidak pantas Ada di drop seperti showcase sebelumnya Kamu cukup Mengeksplore diri kamu Dan sesuai dengan usia kamu Yang masih 20 tahun ya Ini Cukup Gak tua remaja gitu Remaja dengan topi Mungilnya itu Terus kamu senyum terus Senyum kamu yang keliatan gigi itu sangat manis Walaupun Dibilang Ada hidung yang Mancung banget Kamu hidungnya gak terlalu mancung Tapi orang ngeliat kamu tuh Seneng ngeliat Senyumnya kamu Ngeliat Sumpipinya kamu Ngeliat Giginya kamu Kalau lagi ini Dan jalan Nah gitu Nah Senyum kayak gitu Jadi Menurut aku Paket yang sangat lengkap Hari ini Dengan hitam putihnya juga Hitam putih Tapi tidak Tomboy Tetep femininnya tetep Ada gitu Tetep keluar gitu Aura kamu Cuma Belajar makeup lagi ya Belajar makeup Artinya kamu biar Kalau Di showcase kali ini Makeup kamu kayak gini Aku pengennya Di showcase yang berikutnya Kamu makeupnya harus Dirubah lagi gitu Biar orang Lihat kamu ada beda Sisi Aduh Setiap hari kok Ada terus gitu Yang bikin gak ngebosenin gitu Jangan terus monoton Karena orang itu cepet bosen Sifat Sifat manusia itu cepet bosen gitu Jadi bikin supaya Ada terus yang bisa Orang gak lupa sama kamu Dan orang menunggu-nunggu Kehadiran kamu gitu Aduh nanti si Suci Pakai apa lagi nih ya Gitu kan Kayaknya seru deh Kalau tiap lu pakai ini Kayak pantas aja Walaupun Walaupun postur tubuh kamu gak tinggi Terus Pemadan kamu juga Gak kurus banget Tapi orang lihat Kamu pakai apa aja tuh kayak Bagus Karena pembawaan kamu juga Harus percaya diri Gitu Walaupun di showcase sebelumnya Kamu drop Kamu jangan langsung Mempengaruhi kepercayaan diri kamu Ya harus tetep Yang patah semangat Ya harus tetep kamu ada di Paling top Paling atas Untuk masalah kepercayaan diri Berarti kamu Kamu artinya Kalau dibanding nanda Kamu tidak cari aman Kamu mau explore Dan kamu tetep Percaya diri Gitu Itu pertahankan Seperti itu Sama tinggal belajar make up lagi Sama well prepare lagi Misalnya Kamu banyakin koleksi sepatu Aksesoris Atau Jam-jam tangan atau gelang Seperti itu Harus Setiap minggunya harus Ada peningkatan Yang signifikan Kamu bisa aja misalnya Pake sepatunya pink Gitu Ya bisa bisa Hita putih pink Statement Gitu ya Berani aja Misalnya Tadi kata Bongoji kan ada Ininya biru Berarti statementnya di eyeshadow Gitu Kalau ini mungkin Nanti dia kamu Misalnya pink stabilo Ya kan Keren juga Gitu Ya Suka sih penampilan kamu hari ini Beda banget sama yang kemarin Jadi dengan penampilan kamu yang sekarang Aku jadi lupa tuh Wah kamu tuh udah pernah Mengalami drop yang kemarin Aku jadi kayak udah gak peduli lagi Yang penting kamu sekarang udah oke gitu Berarti dia Apa Suci ini Belajar dari Komentar kita Iya Berarti itu kritik Kata-kata kita sangat Kamu perhatikan untuk Membangun Kualitas diri kamu untuk Menjadi yang lebih baik lagi Gitu Good Oke Kasih aku surprise lagi ya Showcase selanjutnya Oke Berapa udah makan? Berapa lagi? Nah Kalau masalah makan Berat badan kamu Harus cek dulu nih Berat badan kamu Tinggi badan kamu berapa? 190 160 Coba berat badan kamu 49,5 49,5 gimana bang? Sebenernya sih Untuk Berat ideal tuh udah ideal ya Tapi Karena ini kamu jadi seorang model Kamu kalau di foto ini Kesannya lebih gemuk Jadi memang kamu harus Ngurusin lagi gitu loh Lihat gitu Yunisara Kan dia mungil Tapi kenapa dia Bisa kelihatan anggun gitu Jadi Lihat Percaya dirinya kan Tinggi sekali gitu Jadi kamu contoh Seperti orang-orang seperti itu Yang tidak tinggi Tapi kelihatannya Anggun Gitu loh Ya kan Pipinya juga ini kan Agak tulang pipinya Agak gede ya Mungkin kamu belajar shading juga Bisa Yang jelas kamu lebih kurusin lagi Karena Kamu model Model itu jangan sampai Eee Keliatannya kalau di foto ini akan Lebih besar gitu Aku masih berharap kamu untuk bisa terus Progressnya signifikan terus Jadi kalau kamu bener-bener bisa ngurusin 3 sampai 5 kilo Minggu depan Itu sih aku salut banget sih Ampun DJ Kamu bisa Legit gitu Bisa jadi bintang kamu Iya bener Serius Bisa 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 Gimana gimana Jadi ini Ini salah satu angels yang tukang makan Hobinya makan Hobinya makan Hobinya makan gitu Nasi padang bisa Eh apa Nasi kot Apa Nasi goreng dua Nasi padang Nasi padang Saya sih gak ada masalah ya Yang penting kamu harus tanggung jawab Karena kamu adalah seorang model Berarti olahraga Gitu loh Gitu loh Mau makan banyak ya Mesti olahraganya banyak Gitu loh Jadi Kamu harus tanggung jawab dengan apa profesi kamu Gitu loh Ya Oke Jangan sampai nanti Tiba-tiba Tadinya klien ngeliat kamu Oh udah suka nih fotonya nih Nah Pas mau bikin iklannya Minggu depan Sudah tuh Kan kecewa itu hati-hati banget Gitu Kenapa Banyak kayak Pemilihan-pemilihan model Terus Agensi itu Selalu Cerewet dengan model-modelnya gitu Karena apa Kita kalo misalnya Klien Kalo udah Udah kecewa Itu akan selamanya Yang dirudukan itu Adalah kita Karena perusahaan tuh Jadi gak percaya emang kita lagi Oke sayang Jadi jadi seorang model tuh Tanggung jawabnya besar Bukan hanya sekedar dada-dada aja Oke gitu dari aku Makasih Dan aku harus turunin berat badan Yang tadi berat badan aku tuh Hampir 50 kg Aku harus turunin sampe 5 kg Kalo gak 3 kg Aduh aku bisa gak ya Kayaknya aku tidak bisa deh Aku Karena doyan makan Aku Mulut aku tuh Aku gak makan Atau diet atau horaga tuh Kayaknya Mati deh Mending aku tidur aja Aku tuh lebih suka Tidur makan drakor Tidur makan drakor Sama Dateng lebih awal ya Kamu tadi Di luar jam calling Nah itu dia yang aku tekankan Jangan tunggu-tungguan Kalian itu kan Personal Penilaiannya personal Buat apa tunggu-tunggu Sedangkan kalian semua Lokasi disini udah tau Tungguin disini aja Ngapain tunggu di jalan Untuk janjian ke barang Gila perlu Biarin aja dia gak dateng Iya Justru Jadi kesempatan buat menang kamu Lebih ini Wah untung nih si ini Masih prepare Gue harus cepet ngebut Biar Biar dateng lebih awal Dan itu kan jadi penilaian attitude juga Apa bedanya barang-barang Dijalan kesini sama Sendiri-sendiri Kan sama aja Kamu dateng lebih awal Kamu bisa lebih prepare Pakaian, sepatu, dan lain-lain Make up Kamu apalagi kamu suka makan Kamu suka sarapan dulu Ya kan? Konsen aja dulu dengan kepentingan kamu Gak usah urusin orang Oke sayang? Ya Thank you Suci Semangat Suci Semangat lagi Minggu depan Lebih ini lagi ya Lebih baik lagi Progress lagi ya Oke Halo nama aku Suci Mau lihat kemampuan aku Jangan lupa tonton terus Life Angels Hanya di channel Youtube Rai Utami Dan Benua Dukung aku ya Dan jangan lupa Subscribe Like Share And Comment Bye bye